Bentar, bentar, bentar Bapak? Bentar Kayaknya aku lihat sesuatu Kita lihat dulu Kita harus memastikan Itu bukan badan yang berbahaya Kalian tahu apa ini? Apa itu mas? Ini bungkus madu rasa Tadi di bawah Kita juga udah dikasih tahu Kalau kita Harus Membawa pulang sampah Tapi Ini kita di jalan menemukan sampah Kayaknya yang buang ini tuh Tadi kan kita kalau di bawah Barang-barang kita dimasukin plastik Dan orang yang buang ini pasti Bawanya micin Karena dia nggak mau micinnya dimasukin plastik Akhirnya micinnya dimakan semua Dan jadilah seperti ini Kita lanjutkan lagi perjalanan Kita lanjutkan lagi perjalanan Akhirnya kita sampai juga ini di pos 2 Pos 2 Kita berkembangan Dari Bieng dan Dari Dua Rawati Dari Kita temen ini menjadi pos 2 Kalau kita dari Deskambien Kalau dari estimasi waktu Kami termasuk tim yang lambat Karena kami Terlalu sering untuk istirahat Dan terlalu sering untuk ngopi Untuk mencapai Dari satu titik ke titik yang lain itu Untuk estimasi waktunya Karena kami menyesuaikan sesuai dengan kondisi yang ada Mulai dari kondisi alam Dari kondisi tubuh Dan mungkin juga dari kondisi yang ada Mulai dari kondisi alam Dan mungkin juga dari kondisi yang ada di dalam Kita bisa juga balik Kopinya habis ya pak ya? Kalau kopinya ini tinggal sedikit Soalnya kan tadi udah Terlalu banyak ngopi di jalan Oh iya pak Kita sampai pos 2 Berangkat Udah disusul beberapa tim Tadi disalib berapa pak? Disalib rombongan berapa orang? Sekitar 3 3 orang ya? Iya 3 tim Oke Tapi nggak apa-apa lah Kita juga nggak ngejar puncak Puncak juga dikejar Nggak bakalan lari kemana-mana Siap? Beda kalau kita ngejar cewek Kita ngejar cewek Ceweknya lari kemana-mana Kita lihat istirahat sebentar Oke Kita lihat istirahat sebentar Sedua Kami ingin istirahat dulu Oke lah Sudah habis kata-katanya Kita tadi udah sampai ke puncak Tapi kan ada larangan Kalau kita Nggak boleh diriin tenda di puncak Soalnya kan tadi kalau dilihat Di puncak itu terlalu Terbuka Jadinya kan kita Disitu sangat rawan Untuk kita Terkena angin Apalagi ini kan Anginnya juga Kenceng banget ya Takutnya kalau kita Nanti diriin tenda di puncak Juga Nanti Juga itu salah satu larangannya Kemudian kita Menuruskan untuk kembali Dan kita nemu ini Disini lumayan lah Nggak terlalu terbuka Banyak pohon-pohonan Sekarang kami udah Terlalu capek Kami ingin istirahat Tunggu kejutan dari kami besok Dan ga tau Dan berotong mas mas, kok temennya belum bangun? temennya belum bangun? wah parah, belum bangun bro, bangun bro bangun bangun siang berubang emas yang berapa ini? jam setengah sembilan ya motor kita rencana mau lihat sandas tapi bangunnya jam setengah sembilan gak apa-apa lah disini gak ada kita gak tau disini sekarang berapa derajat ya tapi udah panas sih, udah penting daripada tadi malam malam itu terakhir ya disini udah 10 derajat udah gak siang kami sampai disini jam 3 kemudian kami berikan tenda beristirahat karena nah sebenernya harus sangat jiming banget ya maklumlah cowok semua tapi gak apa-apa lah disini kita lanjut lagi ke pucang masih ada perjalanan yang harus diselesaikan oke selamat menikmati 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 dan seperti kalian ya kita udah diguncak ini kita dibuji kita merapi merbagi awalnya juga sangat bagus banget mantap lah sia-sia kita berusaha payah sampai sini jauh dari orang tua jauh dari teman jauh dari semuanya sehari pun kita tanpa gadget dan kita cuma hidup di alam kalau kalian ini bukan cuma kaca buat variasi ya kaca matanya kalian kalau mendaki diusahakan kalau siang kalian mau pakai kaca mata hitam soalnya itu akan merindui mata kalian dari sinar yudhi biar mata kalian gak rupa lurung ya mas ya lurung guys kameramennya nanti kamu pulangnya dan mungkin diusahakan jauh dari diusahakan 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 Terima kasih telah menonton